Intro Baik terima kasih saudara senang sekali saya Dosi Elvian kembali hadir untuk anda dalam Sarambi Topik dan tentunya juga seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait dengan headline di Harian Sarambi Indonesia yang bisa anda baca langsung atau mungkin sebagian dari kita juga sudah mendapatkan informasi tersebut kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema hari ini atau informasi penting di Harian Sarambi Indonesia hari ini bersama Wakil Redaktur Pelaksana kemudian juga Koordinator Liputan Harian Sarambi Indonesia Bung Zainal Arifin Emnur Selamat sore Bung Zainal Selamat sore Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Terima kasih sudah hadir hari ini kita mendapatkan informasi bagi saya masyarakat dan juga rakyat ini mengagetkan Bung karena baru 5 bulan berjalan tahun 2016 ini tapi uang jalan saya gak tau ini uang jalan apa uang jajan pun tapi uang jalan ini sudah habis bagi anggota Dewan sendiri tapi mengapa ini kemudian menjadi penting di tengah begitu banyak informasi lain yang kemudian kita terima juga di Harian Sarambi Indonesia kalau sekalian saya lihat dari jauh itu uang jajan ya kalau misalnya tapi ini disebut uang perjalanan dinas ya kemudian karena masuk ke judul kita harus meningkatnya menjadi uang jalan nah ini sebenarnya permintaan penambahan uang perjalanan dinas ini itu dibahas secara resmi di DPRA di gedung DPRA pada hari Jumat kemarin tapi kita kemudian mencoba mendalami kenapa mereka menambah meminta tambahan uang perjalanan dinas karena kan baru 5 bulan tahun anggaran berjalan kok tiba-tiba habis apakah ini juga artinya tidak perancanaan dari DPRA sendiri untuk mereka sendiri ini kan gak bagus artinya ya atau mungkin ada hal-hal lain yang mempengaruhi kenapa hal ini terjadi nah kemudian di luar ini juga berkembang tapi kita belum dapat konfirmasi resminya ya bahwa ada anggota Dewan yang satu kalipun belum pernah melakukan perjalanan dinas tapi dia tiba-tiba tahu uang perjalanan dinas juga sudah habis jadi dia juga gak bisa melakukan apa-apa yang untuk keluar daerah ya tapi kalau ke dalam daerah dia bilang ya saya juga melakukan dengan uang pribadi tapi ketika saya juga mau cari uang perjalanan dinas tidak ada lagi nah ada anggota Dewan yang berkali-kali nah artinya kan ada permasalahan di sini gak kita menganggap kemudian ini harus kita kumpulkan semua bahan kita turunkan dalam laporan khusus ya seperti hari ini artinya menjadi single focus fokus-fokusnya kita ke sana untuk melihat bagaimana persoalan ini sebenarnya oke berkaca dari tahun lalu atau beberapa tahun belakangan ada tidak pengalaman seperti ini pun kemudian uang jalan DPR tiba-tiba habis di awal tahun seperti ini dan kemudian minta lagi untuk bisa dianggarkan iya kalau tahun yang lalu tahun sebelumnya mungkin tidak mencuat apakah mereka kemudian juga mengalami hal ini tapi tidak mencuat seperti tahun ini kalau ini kan dibahas di sidang terbuka ya di DPR bahwa kemudian mereka meminta penambahan menurut ketua DPR bukan cuma DPRA saja yang mengalami hal ini tapi juga pihak eksekutif juga meminta hal yang sama meminta penambahan ini menurut ketua DPR ini akibat adanya pergub baru dari gubernur yang menaikkan jumlah besaran uang apa namanya hari-hari mereka selama perjalanan dinas kalau dulu sekitar 450 ribu satu hari selama melakukan perjalanan dinas sekarang menjadi 750 ribu artinya setiap hari itu harus dihabiskan kalau dalam perjalanannya 750 ribu itu harus selesai gitu ya iya harus habis uang itu ya walaupun tidak habis artinya mereka memang menerima sebesar itu per hari kalau dulu mungkin mereka menganggarkan bahwa mereka akan menerima 450 ribu tiba-tiba gubernur dalam peraturan terbaru itu uang mereka per hari adalah 750 ribu sehingga membengkak ya penerimaan atau pengeluaran dari anggaran uang perjalanan dinas membengkak sehingga lebih cepat habis nah ini Bung Dosi untuk daerah dulu ya dialokasikan untuk perjalanan di daerah di dalam daerah itu anggarannya sekitar sebesar 2,8 miliar itu setahun ya untuk anggota DPR seluruh anggota DPR nah kemudian untuk luar daerah untuk kunjungan luar daerah itu sebesar 1,8 miliar ya artinya ini ada sekitar 4,6 miliar uang perjalanan dinas untuk perjalanan dinas aja ya di DPRA itu ada 4,6 miliar itu dari total 92,8 miliar uang operasional di DPRA 92, kemudian ini 4,8 miliar ini untuk perjalanan dinas nah ini mereka mengatakan bahwa ini tiba-tiba sudah kehabisan ini sudah habis mereka butuh lagi 6-10 miliar untuk melakukan perjalanan dinas nah ini kenapa mereka butuh uang perjalanan dinas mereka bilang karena kita harus melakukan konsultasi kanun ke Jakarta harus melakukan ini supaya kanunnya cepat selesai nah menarik ketika mata dan gerak kemudian meminta mereka gak bisa menerima tahun yang lalu uang perjalanan dinas juga cukup besar dialokasikan tapi kanunnya juga dibuahkan menurut mata ini jumlahnya cukup besar menurut anda? mereka bilang ya jumlahnya besar kayak gak apa-apa sebenarnya tapi target yang dihasilkan juga harus besar tahun lalu ada 13 kanun yang mereka bilang DPRA bilang yang diproyoktaskan bisa selesai dalam 1 tahun tapi cuma selesai 8 uang perjalanan dinas juga habis jadi dibawa kemana ya artinya apa yang mereka lakukan dengan uang perjalanan dinas kalau misalnya kanun kemudian ke daerah-daerah oke jumlahnya cukup besar juga dan alasan juga disampaikan oleh Dewan seperti itu mata kemudian dan teman-teman LSM anti korupsi lain mengatakan ini tetap harus diaudit mungkinkah ini diaudit atau seperti apa? ini sebenarnya bisa saja diaudit di Jakarta kita sudah tahu ya di DPR RI sudah dilakukan audit oleh BPK dan didemukan adanya laporan-laporan perjalanan dinas fiktif oleh anggota DPR RI dan ini sekarang sudah heboh nah kita tapi tidak menuduh ya disini ya artinya terbuka peluang mungkin ada juga perjalanan dinas yang fiktif kalau sudah seperti ini mungkin saja gitu ya? mungkin saja karena juga target hasil katanya uang perjalanan dinas untuk kanun untuk menyelesaikan penyelesaian kanun ternyata juga kita akan lihat bahwa nanti kanun ini juga tidak mencapai target baik dan pastinya Serapi Indonesia masih tetap fokus juga meliput terkait dengan informasi ini akan ada running news juga terkait dengan informasi ini esok mungkin baik terima kasih Bung Zainal dan demikian saudara perbincangan kami bersama wakil redaktur pelaksanaan hadiah Serapi Indonesia koordinator liputan juga Bung Zainal Arifin Emnur saya Dosi Elvian kembali ke studio selamat menikmati